Halo guys apa kabar semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada video kali ini adalah video ulang tahun anak aku yang ke-18 yang mana disini adalah usia kedewasaan ya Gasia yang kalau di Indonesia itu 17 tahun disini 18 tahun jadi pestanya kita rayakan Jumat minggu lalu Pestanya sendiri sederhana aja ya guys kita tidak mengundang banyak teman dan saudara simple-simple aja saking sederhananya itu kita menyiapkan semuanya itu sendiri ya Gasia dari label-label yang nanti akan kita taruh di atas piring di apa buat tangan juga di atas kue-kue buat tangan ya yang nanti akan dibawa pulang juga itu semuanya kita buat sendiri contohnya ini anak-anak saya yang desain ya nih Gasia dia yang buat sendiri dia yang nulis dan semuanya kreasi dia lah ya nah ini tatakan gelas dibuat dari rajutan dan juga ini kreasi dari anak saya sendiri dia sudah buat beberapa bulan beberapa bulan sebelumnya pas waktu itu masih sekolah belum libur sekolah jadi begitu ada kesempatan dia jahit dia rajut lah ya jadi semuanya benar-benar original ya guys ya semuanya benar-benar buatan tangan dari kita sendiri ya ya terutama untuk yang berulang tahun kue-kue buat tangan pun aku yang buat ya guys ya semuanya juga aku yang buat ini kue kering yang diatasnya aku pakai fondant dengan huruf angka ulang tahunnya dia ya angka dari usianya dia jadi aku taruh di plastik biar nggak lengket dan juga biar nggak kotor ya biar nggak terlalu terbuka begitu nah ini box-box kecil yang nanti aku taruh kue-kue buat tangan jadi buat tangannya itu selain tatakan gelas yang rajutan tatakan gelas yang dibuat oleh anakku juga ada buat tangan cookies box ya kalau dibilang jadi nanti di dalamnya diisi dengan kue-kue manis nah seperti ini agak saya aku ada bikin lima macam kue manis seperti cookies cookies yang dalamnya itu ada coklat ada oreo terus ada MNM terus ada cheese cheesecake cuman dalam format yang kecil ya terus ada apa kue sus terus ada lapis legit ya guys ya itu aku buatnya udah beberapa hari sebelumnya aku simpan di freezer jadi begitu hari ha aku keluarkan dan panaskan sebentar gitu di dalam oven lihat lapis legitnya ya lumayan lah bukan yang profesional banget tapi buat aku terjadi jadi seperti beda dari yang lainnya ya untuk disini gitu loh jadi semuanya diusahakan kita buat sendiri ya aku dan anakku jadi mau bener-bener beda dari yang lain dan kebetulan ya selain itu kita mampu gitu mampu maksudnya bisa membuatnya bisa membuatnya jadi juga biar ngirit ya guys ya soalnya kalau mau mau nyewa atau mau mengundang semacam even-even organizer yang menyiapkan ini semua mahal banget disini guys gitu di Indonesia juga udah mahal lah ya jadi mendingan buat sendiri kalau emang kita mampu ada waktu ya udah kata kuma mendingan buat sendiri ya guys ya ya ini guys jadi seperti ini setelah aku isi dengan 5 macam box eh 5 macam maaf 5 macam kue manis jadi boxnya sekitar 25-an ya 25-an cukup 25-an aja ada itu pas banget ada lebih satu itu lebih satu juga dikasih kita kasih saudara ya jadi aku hitung aja gitu nggak ada yang kurang lah cukup gitu jadi ini guys jadi bener-bener semuanya itu aku siapin sendiri pelan-pelan ya asal kita bisa mengorganisinya dengan baik itu yang mengatur waktunya dengan baik jadi buat aku tuh capek sih tapi memuaskan ya guys ya nah ini setelah semuanya ditutup boxnya sudah ketutup aku kasih pita ya jadi semuanya jadi bener-bener semuanya itu buatan tangan bener-bener ya guys ya jadi dari kecuali boxnya lah ya boxnya aku beli di Sein aku beli di Sein aku belinya juga udah berapa bulan sebelumnya jadi sebenernya jadi semua itu sudah direncanakan terorganisir bahwa ya seperti apa temanya dibutuhkan apa jadi aku tuh udah udah jauh-jauh hari gitu loh beberapa bulan sebelumnya udah udah ide-ide apa dan sebagainya gitu jadi ini nggak langsung gitu aja ya apalagi kalau kita buatnya tuh sendiri gitu loh tanpa bantuan siapa-siapa gitu loh aku juga kadang-kadang dibantu anakku cuman kan dia sekolah waktu itu jadi aku ngerjainya sendiri gitu ya ya pelan-pelan lah selama masih bisa kita menggunakan menggunakan apa sih pikiran kita supaya nggak jadi pikun ya nah ini tempat di mana karena kita mengadakan pesta ulang tahunnya ya jadi ini semacam villa yang emang disewakan untuk mengadakan event-event untuk kapasitas dikit ya nggak banyak sekitar lima puluhan gitu tapi aku suka kok nggak terlalu mewah gitu sederhana simple dan menarik nah ini juga hiasan meja-mejanya juga aku yang buat ya berikut kue-kuenya di situ cerita untuk apa terlihat dekorasi gitu berdekorasi gitu jadi nanti kalau kita bikin buat foto foto-foto jadi terlihat menarik nanti kue-kuenya juga habis tituk guys tuh kue-kuenya udah pada habis belum juga habis habis apa belum juga habis pesta itu kue-kuenya udah pada habis ya guys ya nah ini susunan mejanya ya guys ya pengaturan mejanya jadi meja panjang aku request dua meja panjang yang satu untuk para remaja yang satu untuk kita dewasa dan keluarga ya orang dewasa dan keluarga gitu loh nah ini adalah menu pembuka ya guys ya yang berisi cembilan-cembilan kecil dengan berbagai macam rasa ya sampai ada ras yang juga rasa ikan nah ini adalah suasana setelah agak gelap ya malam hari karena kita mulainya pada sore hari jadi aku coba videoin malam hari ternyata indah sekali ya guys ya dengan lampu-lampu kecil taman ada kolam berenangnya juga yang pasti gak dipakai buat berenang saat itu ya nah ini juga ada kebun anggur ya untuk membuat wine jadi ceritanya nih yang punya villa ini juga buat wine sendiri gitu loh karena kebetulan mereka juga punya ladangnya nah ini huru hara di meja makan ya guys ini bagian keluarga ya meja yang bagian keluarga seperti aku bilang ada meja untuk remaja dan ada meja untuk keluarga yang lumayan seru jadi para remaja bisa dengan apa leluasa berbincang-bincang semoga mereka campah di julitin yang yang apa emak-emak emak-emak yang ada di meja satunya lagi ini kebetulan ada yang mempang nyanyi pengamen mampir deh nggak ini salah satu teman suami aku jadi ceritanya dia membangun membangun lagu lah lagu tradisional itali gitu ya lagu-lagunya yang apa sih jadul-jadul gitu nggak cocok sih buat anak-anak muda cuman karena dia udah mampir jadi ya kita kita persilahkan untuk menyumbangkan lagu nah ini aku keluar sebentar ya aku lihat ada hadiah hadiah yang tersusun disini tadinya belum ada jadi aku baru ngeh nih ini hadiah hadiah yang sudah dibuka ya anakku di depan teman-temannya ya ini biasanya semuanya ini dari teman-temannya soalnya kalau keluarga itu pakai amplop ya gak sih ya mendingan pakai amplop kayaknya mentahnya aja gitu loh nah ini adalah sedikit musik gitu sekedar memeriakan suasana biar nggak bosen gitu jadi rame ya seru juga sih nah jadi inilah ya guys ya video kali ini makasih kalian sudah punya waktu untuk mendengarkan juga melihat video aku kembali bertemu di next video ya guys ya sekali lagi makasih jangan lupa subscribe like dan sharing bye bye